Halo sahabat Fomatic, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia Jadi kali ini gue mau bahas pertandingan di Liga 1 BRI yaitu pertandingan pembuka yaitu antara Bali United melawan PSS Lehmann Tapi kali ini gue belum mau ngebahas masalah pertandingannya Kenapa? Karena gue juga belum tau seperti apa permainan dari Bali United Walaupun teman gue sempet nonton sebentar ketika dia lawan PSM Dan PSS Lehmann gue juga belum nonton pertandingannya Karena kemarin ada beberapa uji coba tapi gue gak sempet nonton pertandingannya Ya Bali United masih gak jauh sih sebenarnya permainannya dengan sebelum-sebelumnya Karena secara squad, pelatih pun juga mereka gak berubah drastis Tapi mereka memang ada menambah beberapa pemain Sedangkan PSS Lehmann cukup ada perubahan kalau menurut gue Dan nanti dilihat seperti apa perubahannya Tapi kali ini gue gak mau ngebahas masalah pertandingannya Gue menarik tentang satu hal berita yang gue baca Yaitu mengenai tiket home-nya Bali United itu harganya naik Jadi dan infonya sih naiknya cukup signifikan ya Jadi harganya sekarang tuh untuk reguler itu kalau gak salah 100 ribu Sedangkan untuk VIP di harga 400 ribu Ya gue gak tau situasinya seperti apa Tapi kalau penjelasan dari Instagram resminya Bali United Kekenaikan harga tiket ini Karena adanya perubahan ataupun renovasi dari stadion dipta Ya karena ada perubahan bahwa seatnya sekarang menjadi single seat Karena untuk mengikuti standar internasional Ini satu hal yang baik memang kalau kita punya stadion Yang akhirnya bisa menjadi standar internasional Dan akhirnya kita bisa menyelenggarakan pertandingan-pertandingan Atau event-event besar di Indonesia ya Yang akhirnya mungkin bisa mengundang para pemain Tapi memang untuk pertandingan reguler Liga 1 Gue ngerasa ketika ada kenaikan harga ini Memang cukup akan berpengaruh signifikan sih Kalau menurut gue Gue gak tau apakah nanti warga Bali itu Masih banyak yang nonton pertandingan Bali United Dengan kenaikan harga ini atau enggak Tapi gue yakin seharusnya Bali United sudah mengadakan riset ya Karena tingkat fanatisme dari supporter mereka Mereka harus bisa melihat itu Karena jangan sampai mereka salah dalam mengambil keputusan Dan akhirnya mereka malah rugi ketika nanti Ternyata ketika pertandingan home Bali United Tidak ada yang menonton Ataupun mungkin sedikit lah yang menonton Nah ini menjadi faktor penting sebenarnya Karena setau gue supporter klub-klub Indonesia Memang masih agak sensitif soal harga tiket Karena memang kan mereka nontonnya rutin Dan biasanya juga mereka Datunya pasti rame-rame gitu Pasti rame-rame Nah ketika ada kenaikan harga Apakah yang dimemberatkan atau enggak Gue baca di kolom komentar pun Ada yang menyakut pautkan dengan namanya UMR UMR di Bali itu seperti apa Walaupun memang kita tau di Bali juga banyak turis ya Nah tapi kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa Dan ya mudah-mudahan dengan adanya kenaikan tiket ini Diiringi juga dengan kenaikan dari kenyamanan orang menonton sepak bola Di stadion tersebut Misalnya kursinya yang lebih bersih Ataukah memang secara permainan pun jadi enak ditonton Nah itu menjadi salah satu faktor penting sebenarnya Yang akan bisa membuat harga tiket ini diterima oleh para supporter Ya jangan sampai mereka malah menolak Akhirnya malah rugi sendiri Bali United Dan enggak bagus buat para pemegang saham ya Karena setahu gue Bali United ini sudah menjadi PT Dan PT-nya pun sudah IPO ya Karena mereka memang mengajak istilahnya masyarakat Untuk bisa mempunyai peran Ataupun mempunyai keterikatan dengan klub tersebut Nah kalau secara permainannya Ya kita lihat nanti seperti apa hasilnya Oke terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini Maju Sepak Bola Indonesia Indonesia Juara Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya